musik 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 namanya siapa mas? Yudi Budiman saya kira untuk pos Yandu di wilayah pos KS Martiti Pos Yuka Resmi sampai saat ini yang paling bagus itu pos Yandulan Siayung kadernya juga kita disini lebih bagus, jadwalnya juga teratur, misalnya kalau lihat dari manajemennya juga lebih bagus mandiri jadi mandiri dibanding dengan pos Yandu yang lain, Yung ini alhamdulillah sih ada perkembangan kan dari peserta juga yang tadinya pos Awanya jumlahnya di bawah 60 orang sekarang kadang-kadang lebih lagi ngapain pak? lagi olahraga olahraga kegelantungan bapak bapak naik 2 kilo kamari opat-opat tuh ya badam aduh osian bapak perkembangannya dari awal kita mulai mulai kesini itu kita bisa mendeteksi terutama kalau sekarang PTM ya penyakit yang tidak menular penyakit hipotensi ibu umat 60 kurang 1 disini baru setahun lebih di gadau parmasi jadi itu diproduksi ya kalau ibu umat penyakit diabetes yang biasanya menyerang pada lansia biasanya kita ada tim dari puskesmas untuk pelayanannya ada preventive pencegahannya biasanya kita melakukan penyuluhan ya kita kasih kesadaran kan bahwa kesehatan malah pun dalam lansia tetap harus jaga kesehatan juga jaga pola mata paling penting insya Allah kita menjelang usia lansia sehat pak bisa mandiri lah bisa diri 82 sebelumnya kerja bangunan bilingin dayasan ini sekarang mah jaga pila kadang-kadang kesana juga ke rumah tuh dari umit ke rumah bapak kalau untuk jasmani pasti kita otomatis kelihatan dan kuota itu rematik rematik ya pertama ini gata-gata apa oleh 63 dulu bangunan bangunan kalau itu jalan gancang itu gancang capek kalau sehat psikologisnya rohannya sehat biasanya jasmani juga sehat kan saya disuruh rumah harus gaul gitu ya katanya pagi satu dua pagi 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 ternyata tanam sayur-sayur disini juga bisa gitu paling bantu-bantu aja makan udang ya halu halau Gak pake pengawet? Gak pengawet, pake bubuk doang. Coklat dikasih sama ibu, makasih. Wore, wak waw! Bagaimana membuat manusia itu lebih bahagia gitu pada intinya. Udah jarang-jarang gitu sakitnya. Harus lebih ditingkatkan lagi, terutama fasilitas. Terus biasanya kalau manusia akan lebih tertarik, kalau misalnya ada PMT-nya lebih ini dan sebagainya gitu lah. Mau diteruskan sesebelum usia meninggal gitu. Itu akhirnya sebabnya sembuh itu totalnya. Iya, amin. Berterima kasih aja kepada Iyum. Sudah membantu kepada orang-orang yang sakit itu. Si bapak ini udah lama nih sakitnya. Alhamdulillah banyak membantunya dari Iyum itu. Lepas. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Buah. 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 Terima kasih.